Nasi Lemak David masuk ke dalam kantornya dengan menenteng wadah bekal makanan yang diberikan oleh istrinya saat di rumah tadi Joyce sudah meminta agar dia yang membawakan namun ditolak oleh David Penampilan presidir dan asisten presidir ini sontak menjadi sorotan seluruh karyawan kantor Keduanya dikenal sebagai duo setan kalau di dalam perusahaan alasannya tak muluk-muluk Baik David maupun Joyce sama-sama memiliki kuasa untuk mengatur perusahaan itu Dan mereka berdua seperti si kembar setan yang begitu tegas dengan karyawan mereka Jika David memiliki aura super dingin dan mendapatkan julukan Raja Es yang terlihat jelas dia dari ekspresi Tanggapan dan cara bicaranya maka Joyce mendapat julukan setan cerewet Karena setiap kali karyawan melakukan kesalahan patah maka bersiap-siap lah mendengarkan suara melingking dari wanita cantik dan intelijen itu Para karyawan selalu berpikir kalau mereka adalah pasangan kekasih Karena mereka sering terlihat berduaan bahkan tak jarang saling melemparkan candaan Namun di antara mereka tak ada yang namanya cinta seperti itu Ya mereka saling menyangi layaknya saudara Sebab sejak kecil mereka saling kenal dan tinggal bersama saudara-saudara mereka yang lain Membuat hubungan mereka erat seperti saudara kandung Jika ada orang yang mengatakan tak ada yang namanya persahabatan di antara pria dan wanita dan pasti salah satu memendam perasaan Maka hukum itu tidak berlaku untuk mereka berdua bahkan untuk selalu keluarga besar mereka Kepiawayan keduanya dalam mengurus perusahaan membuat orang-orang berdecak kagum Dengan usaha mereka yang menjadikan perusahaan mereka sebagai perusahaan otomotif terlaris di dunia Menyengi perusahaan milik Paman David yang kini berada di Jepang Keduanya pun tak jarang menjadi sorotan publik dan menjadi bahan gosip di portal gosip internasional Padahal hubungan mereka nyalah hubungan persaudaraan dan tak ada cinta-cintaan di antara mereka David yang membawa kotak bekal makanan tentu menjadi sorotan para karyawan Jarang-jarang untuk mereka membawa kotak bekal ke perusahaan Sudah jarang muncul di hadapan publik Sekalinya muncul menggagirkan seisi negeri dengan sebuah kotak bekal makanan yang tak pernah terbesit di pikiran para karyawan Segala sesuatu yang berhubungan dengan pria ini pasti langsung menjadi pusat pembicaraan Karena pesonannya yang kuat dan tentunya wajah yang membuat siapapun penasaran dengan sosok pria misterius itu Tak jarang juga David menerima rumor buruk tentang dirinya dan Joy Jika sudah sampai mengganggu ketanangan mereka Maka Joy sendiri yang akan bertindak secara langsung menekan semua berita itu Bahkan pernah beberapa kali Joy melayangkan surat bugatan kepada pihak media yang menerbitkan artikel tidak senonoh Tentang dirinya maupun tentang David Tentu saja hal ini membuat pihak-pihak tersebut ketar-ketar dengan kegarangan wanita cantik Namun selalu memakai celana jika bekerja Alasannya cuma satu supaya bebas menendang orang David masuk ke ruang rapat Tentu saja kaliannya sudah menunggu perak itu di sana Ada seorang pria parubaya tampaknya dia pemilik perusahaan Ada seorang wanita muda dan cantik juga di sana bersama seorang pria lainnya Tak lupa dia meletakkan kotak bekal makanannya di atas meja membuat para klien malah menatap wadah kain itu Ah maaf soal ini Joy tolong letakkan dengan benar jangan sampai tumpah Ucap David yang dianggukkan oleh Joy Baiklah kita mulai rapatnya Ucap David Rapat mereka dengan perusahaan asing itu pun dimulai David mendengarkan dengan seksama rapat itu Hingga tercapai sebuah kesepakatan di antara pihak mereka Penjelasan yang begitu singkat padat dan jelas sudah menjadi ciri khas bagi perusahaan Dev Oleh karena itu bagi siapapun yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan ternama ini Harus menyiapkan presentasi yang on point dan tidak bertele-tele Jika mendengar presentasinya meragukan mereka Maka mereka bisa menghentikan rapat dan menunggu sampai perusahaan tersebut siap dengan presentasi yang baru Jika tidak memungkinkan maka mereka akan menolak kerjasama Selalu ada kesempatan kedua tetapi tidak untuk yang ketiga Senang bekerjasama dengan perusahaan Anda Tuan Saya harap kedepannya hubungan kita bisa lebih baik lagi Ucap pria berusia pertengahan abad itu sambil menjabat tangan David Dan melirik seorang gadis yang menjadi asisten yang tak lain adalah putrinya sendiri Kita lihat kinerja perusahaan Anda Tuan Bara Ucap David dengan nada dingin Sekali lihat saja pria itu tahu apa tujuan pria tua itu sampai membawa anak perempuannya yang lumayan cantik itu Baik Tuan A perkenalkan ini putri saya di asisten saya Mohon bimbingannya dia masih muda Ucap pria itu menarik tangan putrinya dengan sedikit kasar Apakah dia putriku sampai aku harus membimbingnya Atau Anda tidak punya kemampuan untuk membimbing putri Anda sendiri Cih Anda sangat lucu Tuan Jika tak ada yang penting segera tinggalkan ruangan ini sebelum saya merubah keputusan mengenai kontrak itu Ucap David sambil berjalan dengan wajah datar dan mengambil kotak bekal yang disiapkan istrinya Gelek Mereka menelan kasar salipah Mereka mendengar ucapan telak dari David yang sederhana namun sangat menusuk Mau ditaruh kemana muka mereka karena dipermalukan seperti itu Maaf atas ketidaknyamanannya Tuan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami permisi Ucap gadis itu sambil menarik tangan Tuan Bara Ayo dad kamu buatku malu Bisik gadis itu dengan nada geram sambil membawa ayahnya keluar dari ruang rapat itu diikuti rekannya yang lain Joe hampir saja tertawa terbahak-bahak melihat wajah pias Tuan Bara dan kedua anggotanya itu Saat mendengar perkataan David yang begitu menusuk Dia menantauannya di sudut ruangan sampai mereka pergi dan Haa astaga Tuan aku tak sanggup Wajah mereka benar-benar lucu Haa aku benar-benar Dasar manusia mata duitan Haa ha Joe yang akhirnya tertawa lepas di dalam ruangan itu Tentu sebuah hal yang tidak pernah dilihat oleh karyawan lain di kantor itu Sud Hei katak comberan pelankan suaramu nanti orang mendengar dikiraku kuntilanak nasar ke Jerman Ucap David yang tengah mengangkat kotak makanannya dengan sangat hati-hati Seperti menjelaskan sebuah benda yang kalau jatuh bisa hancur seketika Joe menggelengkan kepalanya melihat tingkat David yang sudah dianggap seperti kakak laki-laki baginya Astaga kak David itu bukan gelas yang mudah pecah Kenapa kau memegangnya seperti itu Celutup Joy yang sedang dalam mode santai Biasanya dia memanggil David dengan panggilan Tuan Kakak bahkan sampai nama pre itu Terserah padanya sesuai dengan moodnya dan David tak mempermasalahkan itu Hei kalau tumpah bagaimana Sudahlah kau tak paham aku makan dulu Tadi tidak sempat makannya dibuatkan bekal Ucap David sambil keluar dari ruangan itu Baiklah Tuan Nikola selamat menikmati makan pagi menjelang siangmu Ucap Joy yang dibalas anggukan kepala oleh David Ada-ada saja kau kak Tapi aku bahagia kau mulai membuka hatimu Gua maaf Joy sambil menggeleng-gelengkan kepala Sedangkan David di dalam ruangannya tengah membuka satu persatu semua hidangan yang disiapkan istrinya di dalam ruang kerjanya Pintu dikunci rapat topengnya dilepas Nasinya juga diletakkan di atas kursinya begitu saja Ra itu menggulung lengan bajunya dan melihat semua menu itu dengan mata berbinar-binar Hei masih hangat Tak sia-sia aku membeli tempat bekal ini Aromanya benar-benar menggugah seleraku Jadi rindu masakan mami Ucap David sambil menyendok makanan itu ke mulutnya Dimulai dari nasi lemak yang dibuat oleh Dianra Matanya berbinar-binar sungguh kaya rasa Padahal di Jerman sulit mencari rempah-rempah Tetapi dengan pengolahan sederhana rasanya bisa mirip This is is Master Fitch Seru David yang mulai melahap makanannya dengan mata berbinar-binar Karena takjub dengan rasa nikmat dari masakan istrinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!